Intro Beberapa tahun belakangan, Korea Selatan memang menjadi salah satu destinasi liburan paling populer di bumi ini. Bagaimana tidak, bangsa yang kerap disapa dengan sebutan negeri gingseng itu terkenal dengan industri hiburannya yang dinikmati jutaan insan yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya itu, Korea Selatan pun kaya pula dengan budaya-budaya indah yang begitu khas dan indah. Sontak saja, banyak selebritis papan atas tanah air yang memilih Korea Selatan sebagai destinasi wisata. Salah satunya adalah Sarwenda. Ya, seperti diketahui, belum lama ini Sarwenda telah memboyong anak-anak dan keluarganya untuk berlibur di Korea Selatan. Lantas, seperti apa keseruan ibu tiga anak itu di sana? Untuk menjawab itu, inilah lima fakta liburan Sarwenda di Korea Selatan. Versi Cumi Top 5 Bersamaan dengan liburannya di Korea Selatan, Sarwenda diketahui pula menyempatkan diri untuk menjalani operasi plastik. Ya, wanita cantik kelahiran tahun 1989 itu diketahui akan naik meja operasi dan membenahi permasalahan kantung matanya. Meski begitu, keputusan itu ternyata tidak diambil Sarwenda secara implusif. Lantaran, ia mengaku telah memikirkan rencana ini dengan matang sejak 10 tahun lalu. Ada pun alasannya, Sarwenda dikabarkan mengoperasi kantung mata karena telah mengganggu penampilannya selama ini. Tak sendiri, Wendy selaku adikandung dari Sarwenda pun ikut menjalani operasi plastik di sana. Lantas, seperti apa kondisi Sarwenda saat ini usai menjalani operasi kantung mata? Oke, sekarang udah selesai operasinya. Akhirnya aku menginap di sini karena kemarin selesainya malam. Terus, aku udah puasa dari tadi. Boleh minum. Masih belum boleh makan. Boleh minum, minumnya gini. Hai, ini hari kelima setelah perawatan. Bisa dilihat, ininya udah makin tempes banget. Dia pindah ke bawah gitu, biru-birunya tapi nggak sakit. Bukan dipegang pun nggak. Tidak dapat dipungkiri, berbagai macam masalah memang telah menerpa kehidupan Sarwenda saat ini. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu, Sarwenda sampai melayangkan somasi kepada beberapa pengguna akun media sosial yang akan terus membombardirnya dengan tudingan-tudingan miring. Parahnya lagi, Sarwenda merasa tudingan-tudingan itu telah menyerang kehormatan keluarga serta sang buah hati yang begitu ia cintai. Untungnya, dalam kesempatan ini, Sarwenda nampak menikmati benar momen liburannya. Di mana Sarwenda tidak sedikitpun menunjukkan gestur-gestur yang memberikan indikasi bahwa dirinya tengah merasa tertekan. Buktinya, Sarwenda nampak sangat antusias kalau berjalan-jalan di negeri Korea Selatan bersama orang-orang terdekatnya. Hai, ini hari kedua setelah operasi, jadi udah bisa jalan-jalan, tadaaah, tuh. Tapi harus pakai kacamata, karena supaya nggak kena sinar matahari, usiu sampai tahu. Mengunjungi suatu negara tanpa mencicipi kudapan-kudapan khas yang lezat, memang bagaikan memakan sayur tanpa garam. Itu pula yang dirasakan Sarwenda. Iya, ibu tiga anak itu nampak tak ingin menyanyiakan kesempatan berlibur ini untuk mencoba makanan-makanan khas Korea Selatan yang begitu menggiurkan dan diimpi-impikan masyarakat tanah air. Sembari menggandeng ketiga buah hati serta adik tercinta, Sarwenda pun mengunjungi satu persatu gerobak makanan yang memenuhi jalanan. Dan yang menarik, sedapnya makanan-makanan itu seolah membuat Sarwenda melupakan sejenak rasa sakit yang ia rasakan di wajahnya usai menjalani operasi plastik. Lantas, seperti apakah keseruan Sarwenda dan veteran Peto kala berwisata kuliner di jalanan Korea Selatan? Ini kuah apa nih? Kuah lobak ya? Oke, oke, coi. Oke. Mantap, mantap, mantap. Kampu-keh. Mhh! Gila-keh! Gila-keh! Kampu-keh. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton